Pendekar Pedang Sakti Jilid 18 Dalam hatinya Li Xiao Hiong terkenang akan peristiwa di masa lampau. Pada saat tangannya menyentuh daun pintu kubil itu, dia menjadi ragu-ragu seketika, menyebabkan dia belum lagi berani mendorong pintu kubil itu hingga terbuka. Akhirnya dia memberanikan dirinya lalu mengetuk pintu kubil itu. Dengan mengeluarkan suara berkereyot pintu itu. Terbuka sendiri. Rupanya pintu itu memang tidak dikunci sama sekali. Keadaan dalam kubil itu sangat gelap sekali, sehingga anggota badan sendiri tidak dapat dilihat dengan jelas, malahan dari dalam kubil itu semerbak berbau sesuatu bau-bauan yang sangat tidak enak sekali. Rupanya tempat tersebut ada orang yang tinggal. Baru saja kaki belakang Li Xiao Hiong menginjak pintu kubil itu, dia segera merogoh bahan api dari dalam sakunya, lalu disulutnya. Serta merta saat itu terdengar sebuah benda terjatuh di atas tanah. Tangan yang merogoh sakunya belum lagi ditarik keluar, sepasang kakinya tidak bergerak, badannya lalu mundur ke belakang. Kemudian badannya lalu membentuk satu garis yang sejajar. Jadi bila ada senjata rahasia menyerang dirinya, pasti dia segera dapat menghindarkannya, tapi anehnya tidak ada suara senjata rahasia yang menyerang datang menjurus ke badannya. Li Xiao Hiong baru saja menggerakkan badannya, tiba-tiba dia merasakan perutnya diserang orang. Sekali ini Li Xiao Hiong mengetahui benda yang menyerang dirinya adalah tangan orang yang merupakan lawannya, malahan dia tahu tangan yang menyerang dirinya ini berupa totokan belaka. Dia merasa amat terkejut, karena lawannya ini dapat menotoknya dengan jitu dan cepat sekali di tempat yang gelap, tapi bila dia ingin mencekal pergelangan lawannya ini, dia harus berlaku sebat sekali, disinilah letak kecerdasannya yang menyolok. Bila keadaan dalam rumah itu tidak sangat gelap, orang pasti dapat melihat lima jari Li Xiao Hiong yang sudah dikembangkan, hendak menangkap pergelangan lawannya dan menotoknya pula. Sekalipun dalam keadaan gelap gulita ini tidak kelihatan apa-apa, tapi lawan Li Xiao Hiong itu mengetahui bahwa dirinya sedang hendak ditangkap Li Xiao Hiong, maka dengan gesit pula dia menarik kembali serangannya terhadap pemuda itu. Li Xiao Hiong pun dengan terkejut lalu mundur dua langkah, karena tangkapan tangannya ini mengenai tempat kosong, bahkan dia tidak mengetahui lawannya ini telah menggunakan kerok yang aneh sekali, sehingga dapat menghindarkan tangkapannya itu. Begitulah dengan gesit sekali, laksana ikan yang luncur lewat di jarinya, lawannya itu dapat meloloskan diri dari tangkapannya, sebaliknya lawannya ini malah menepuk perutnya. Tapi yang paling mengherankannya, ialah tepukan ini dirasakannya sangat empuk sekali, seakan-akan tepukan itu tidak bertenaga sama sekali. Dia hanya merasakan sedikit sakit saja, tapi sebaliknya dia pun tidak terluka apa-apa. Sedang dia berdiri terpaku di situ, lawannya sudah berseru, bangsa tua yang tidak tahu malu, apakah kau ingin mendesak secara keterlaluan terhadapku? Suaranya sangat empuk sekali, seakan-akan suara anak kecil saja, lalu disusul dengan tarikan nafas yang panjang. Li Xiao Hiong menjadi tercengang, tapi matanya dapat melihat satu bayangan orang secara samar-samar saja, untung baginya dia sudah biasa melihat sesuatu di tempat yang gelap. Sekalipun dia tidak dapat melihat dengan terang, tapi dia masih dapat melihat orang itu separoh berbaring di atas lantai, seakan-akan dia menderita luka yang agak parah. Kerat, lantas keadaan di situ menjadi terang, sebab ada obor yang sudah dipasang oleh lawannya. Karena lawannya itu berada di tempat yang gelap dan dirinya berada di tempat yang terang, maka lawannya dapat melihat dirinya dengan jelas, sebaliknya dia tidak dapat melihat lawannya. Lawannya ini ketika menampak dirinya, lantas berteriak karena kagetnya. Dengan pertolongan cahaya obor itu, Li Xiao Hiong dapat memandang pada orang yang menggeletak di tanah itu, yang ternyata bukan lain daripada seorang pemuda. Paling banyak usianya baru 15 atau 16 tahun, dan pakaian yang dikenakannya sudah compang-camping dan banyak tambalan laksana seorang pengemis kecil. Pada saat itu dia membelalakan matanya memandang pada Li Xiao Hiong seakan-akan dia sangat heran. Dalam hatinya Li Xiao Hiong merasa heran terhadap serangan yang aneh dari pemuda ini, kemudian dia menghampiri pemuda ini untuk melihat wajahnya lebih jelas lagi. Sesudah melihat jelas wajah pemuda itu, tidak terasa lagi dia semakin merasa tercengang. Walaupun pemuda ini memakai pakaian yang compang-camping, tapi dengan pandangan yang cermat, kita dapat melihat sepasang alisnya yang lemtik seperti bulan sabit, hidungnya yang mancung, bibirnya seperti delima merekah dan giginya yang putih bagaikan mutiara, sedangkan mukanya tampak begitu mungil dan kulitnya pun sangat halus. Pemuda ini seolah-olah anak seorang hartawan saja. Pada saat itu pemuda tersebut membuka mulutnya bertanya, kau ini orang suruhan Li Elo Ochat, bukan? Dengan perasaan tercengang sekali, Li Xiao Hiong lalu menjawab, apa? Li Elo Ochat? Pemuda miskin itu menggelengkan kepalanya sambil berkata pula, betulkah kau ini bukan orang suruhan Li Elo Ochat? Aku ingin bertanya kepadamu. Waktu kau masuk tadi, benarkah kau tidak mengetahui bahwa di dalam kubil ini ada aku? Diam-diam Li Xiao Hiong tertawa sambil berkata, sekalipun benar aku ini orang suruhan Li Elo Ochat, tapi aku belum tentu mengetahui bahwa kau berada di dalam kubil ini. Aku mana bisa mengenali Li Elo Ochat segala jawab Li Xiao Hiong akhirnya. Pemuda itu memaksakan dirinya berkata-kata, setelah dia mendengar jawaban Li Xiao Hiong itu. Lalu dia menarik nafas sambil berkata, bila demikian halnya, maka aku pun merasa amat lega, tiba-tiba badannya merasa lemas, hingga akhirnya tubuhnya jatuh tertelungkup di lantai. Li Xiao Hiong lalu mengeluarkan suara ih, karena dia merasa sangat heran sekali, sewaktu dia jalan menghampiri pemuda itu, tampak olehnya alis pemuda itu dikerutkan dengan kencangnya. Agaknya dia sedang menahan rasa sakit yang hebat. Li Xiao Hiong dengan menggunakan obor, lalu membungkukan badannya, ingin melihat dengan lebih tegas, kenapa sebenarnya pemuda ini? Dari air matanya yang tampak menetes surun dari kedua belah pipinya, menandakan bahwa pemuda itu menderita penyakit hebat. Mukanya yang sangat kotor sebab kena debu, kini telah dicuci bersih oleh air matanya, sehingga wajah pemuda ini kini tampak sangat putih bersih. Kini pemuda ini tampaknya seperti anak orang hartawan, tapi dia tidak tahu mengapa dia menyaruh sebagai pengemis dan apapula sebabnya dia berada di kuil yang bobrok ini, bertambah pula badannya pun tampaknya menderita luka-luka parah. Pemuda itu mengerutkan alis matanya, sedangkan keringatnya mengucur bagaikan butiran jagung. Dengan sikap yang tidak sabar, lalu Li Xiao Hiong mereba dari pemuda tersebut, waktu tangannya menyentuh dari pemuda tersebut, terasa olehnya tangannya amat dingin. Dalam pada itu dari belakangnya angin bertiup dingin, kemudian kedengaran suara seseorang yang berteriak, perampok yang tidak tahu malu, apakah kau tidak mau hentikan tanganmu? Kemudian orang yang berteriak itu menyusul dengan serangannya di punggung Li Xiao Hiong. Dengan sebelah tangan Li Xiao Hiong memegang ngobor, kakinya dilintangkan, badannya sedikit pun tidak bergerak, sedangkan dia tidak menoleh lagi, lalu dah menyerang jalan darah Hoa Kei Hiat pada lawannya yang menyerang dirinya itu. Orang itu tiba-tiba tertawa dingin, mukanya yang tampaknya demikian dinginnya ini, sungguh membuat bulu Roma orang yang memandangnya pada berdiri, tapi yang paling aneh bagi Li Xiao Hiong, ialah mengapa lawannya tidak melayani serangannya. Dalam waktu yang pendek itu Li Xiao Hiong sekali lagi merasakan angin dingin menyamber ke arah dirinya. Dan lawannya ini kembali ingin menjembek pundak kirinya. Kini Li Xiao Hiong merasa serba salah, karena bila dia teruskan serangannya, sekalipun benar dia dapat menotok jalan darah lawannya, tapi pundaknya sendiri pasti kena serangan lawannya. Hal itu, cukup dapat mengantarkannya ke jalan maut, dan orang yang membalas menyerang dirinya ini, terang sekali bukan orang yang berdiri di bakangnya, tapi itulah orang lainnya pula yang dapat bekerja sama demikian rapihnya dengan lawannya itu. Hal itu sungguh-sungguh hebat sekali. Li Xiao Hiong tetap berdiri memasang besinya, kuda-kudanya. Dia hanya menggerakkan pinggangnya sedikit dan sekejap mati saja dia sudah berhasil menghindarkan dirinya dari serangan lawannya. Sebaliknya jari-jarinya dengan cepat mencari jalan-jalan darah lawannya yang diagunakan menyerang ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah tubuh lawan-lawannya itu. Hanya terdengar suara huhu dua kali, ternyata orang yang menyerang dirinya itu, tidak berdaya menghadapi serangannya ini. Kedua orang lawannya ini melompat mundur ke belakang dengan tergopoh-gopoh. Sedangkan obor yang dipegang Li Xiao Hiong sedikit pun tidak bergoyang cahayanya ketika diserang kedua orang lawannya itu. Setelah menghindarkan serangan lawannya, barulah dengan tenangnya Li Xiao Hiong membalikan badannya dan lalu memandang pada lawan-lawannya itu, sehingga ketiga orang ini berseru kaget. Ternyata orang yang menyerang Li Xiao Hiong ini adalah kedua orang yang dijumpainya di tengah perjalanan tadi, yang menyaru sebagai dua setan itu. Dia pun heran, mengapa kedua orang itu kembali pula? Sedangkan kedua orang itu setelah memandang dengan jelas terhadap Li Xiao Hiong, mereka pun merasa semakin terkejut. Orang yang berdiri di sebelah kirinya tertawa hambar, sedangkan mukanya yang menonjol dan berwarna kuning itu sangat menyeramkan, ditambah lagi topinya yang lunjung itu dan terkena sinar obor, tampaknya menambah seramnya suasana di situ, sedangkan orang yang berdiri di sebelah kanannya, tampaknya sama tingginya dengan orang di sebelah kirinya. Bedanya hanyalah mukanya agak hitam sedikit. Kemudian dia-dia tertawa dingin seraya berkata, apakah kaki anjing Li Elo Ochat masih ingin membunuh orang? Sambil berkata begitu, orang itu lalu menepuk sebuah meja yang ada di sampingnya sehingga jatuh berserakan menjadi hancur lebur. Dengan begitu, Li Xiao Hiong segera mengetahui bahwa ilmu tenaga dalam kedua orang ini cukup tangguh. Dan mereka ini telah salah duga terhadap Li Xiao Hiong. Disangkanya Li Xiao Hiong adalah kaki tangan Li Elo Ochat setelah dia memandang sebentar kepada kedua orang ini, dia lalu menarik nafas panjang, kemudian dia balik memandang pada pemuda yang sedang terbaring di atas lantai itu. Dari air mukanya Li Xiao Hiong dapat menduga, bahwa pemuda ini amat benci tampaknya terhadap kedua lawan Li Xiao Hiong ini. Pemuda yang sedang berbaring di atas lantai itu, di saat itu tampaknya seakan-akan menderita sakit yang sangat hebat sekali, karena dia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Dia hanya dapat membuka mulut saja untuk berbicara, sesudah itu dia memandang pada muka kedua orang yang menjijikannya itu, yang sebagian besar tubuhnya lebih mirip dengan setan daripada manusia. Kemudian dengan terisak-isak dia berkata, Kim Siok, perkataannya terputus hingga itu saja, dan tampaknya dia tak dapat melanjutkan perkataannya lagi, hanya air matanya saja yang keluar mengalir dengan derasnya. Kedua orang aneh ini akhirnya berlaku yang sangat menakjubkan. Mereka saling berebutan satu sama lain mendatangi dan memeluk pemuda yang berbaring di lantai itu, lalu mengusap-usap kepala pemuda itu. Ia lalu mengeluarkan kata-kata yang tak jelas didengar. Tadi waktu Li Xiaohong memandang pada air muka kedua orang ini, tampaknya berwajah sangat dingin sekali, tetapi sekarang mendadak berubah. Dengan rasa penuh cinta yang luar biasa mereka memeluk pemuda itu. Perlakuan ini membuat pemuda itu seperti bocah cilik. Tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh, seakan-akan seorang anak kecil yang tengah mengadu pada ayah dan ibunya, karena diganggu oleh orang lain. Biarpun demikian, keadaannya ini agak mengharukan juga. Kemudian orang yang mukanya tampak lebih hitam itu terdengar berkata dengan nada yang rendah, anak yang baik, kami sungguh telah membuat kau menderita. Pemuda itu lalu mengangkat kepalanya memandang kepada kedua orang itu, dengan matanya yang besar yang masih terdapat butiran air mati sambil berkata, aku sesungguhnya tidak sampai terjatuh di tangan bangsa tua itu, dan dia pun tidak sampai pula dapat merampas sarung pedangku. Dari sampingnya orang yang berwarna kuning mukanya itu lalu berkata pula, syukur juga tempat persembunyianmu sangat baik, dengan demikian syok-syok barulah dapat datang menjengukmu, untuk membantumu menjadi pangcu, pangcu sama dengan kepala dari sesuatu perkumpulan atau partai. Suaranya sekalipun sangat perlahan, tapi tajam. Teranglah bahwa dia sangat bersemangat sekali, waktu mengucapkan perkataannya itu. Muka pemuda itu kini tampak sangat putih bersih, karena debu-debu yang tadinya menempel di mukanya, sudah terhapus bersih tatkala kedua orang aneh itu memeluknya. Dalam pada itu menurut perkiraan kedua, orang aneh itu, pemuda ini paling banyak baru berumur antara 5 atau 16 tahun, tapi setelah dia memandang lebih tegas, dia berpendapat bahwa pemuda ini umurnya tidak mungkin lebih dari 13 tahun, tapi pada wajahnya yang kecil ini, menunjukkan semangat yang menyala-nyala, tapi hanya sekejap saja, kemudian dia berkata pula dengan sedihnya, tapi, bangsat itu, mereka di sepanjang jalan mengejar-ngejar aku terus-menerus, sehingga aku amat menderita. Si tua bang kali elo-ocat itu telah menempiling aku satu kali, hingga rasa sakitku bukan kepalang. Kedua orang ini yang melihat luka pemuda ini bukan main parahnya, bukan saja mukanya tampak sangat marah dan gemas, tapi juga sampai pun kedua alisnya dikerutkannya berkali-kali, sehingga mukanya tampak sangat menakutkan. Orang yang berwarna kuning mukanya itu lalu menepuk sebuah batu, sehingga batu itu hancur luluh seraya berkata, elo-ocat, hutang li elo-ocat ini, kemudian dia menoleh lagi pada pemuda itu sambil berkata, pengjiet, siok-siokmu ini pasti akan membelamu secara mati-matian. Janganlah kau menangis lagi, pangcu dari partai keipang, golongan pengemis, adalah seorang nghyong sejati. Kau tidak seharusnya begitu mudah menangis. Mari, siok-siokmu ingin melihat keadaan luka-lukamu. Li Xiaohong merasa kagum juga akan perhatian kedua orang ini pada pemuda yang malang itu. Sekalipun kata-kata mereka itu tidak enak terdengarnya, tapi suaranya menunjukkan perasaan prihatinnya yang dalam. Kedua orang ini lalu membuka baju pemuda itu dengan perlahan-lahan, kemudian tiba-tiba muka mereka berubah, karena melihat luka pemuda itu amat parah. Sekonyong-konyong orang yang berwarna kuning mukanya itu menotok dada pemuda yang malang itu. Setelah dia menotok sebanyak 12 kali, lalu dia menarik nafas sambil berdiri di samping pemuda itu. Orang yang mukanya tampak lebih hitam itu lalu berkata pada pemuda itu, Pengjie, Siok-siok akan menyalurkan peredaran darahmu dengan sempurna. Bila kau melatih dirimu dalam tenaga dalam sekali lagi, pasti luka-lukamu akan sembuh seluruhnya. Orang yang kuning mukanya itu, lalu berkata lagi, Apakah benar Li Aloocat itu menurunkan tangan jahatnya terhadap bocah ini? HMM, Marilah kita pergi melihatnya. Eh, kau bocah masih belum juga pergi katanya pada Li Xiaohong. Dengan tidak disengaja dia melihat Li Xiaohong di belakangnya bahwa Li Xiaohong ini adalah murid Li Aloocat. Baru saja Li Xiaohong hendak menjawab pertanyaan mereka, sekonyong-konyong pemuda itu mendahului sambil berkata, Kim Siok-siok, dia bukannya. Dari arah belakangnya mendadak terdengar suara orang yang berkata dengan kakunya, dia bukan, tapi aku benar. Tanda seru. Orang yang mukanya tampak lebih hitam ini, lalu memberi isyarat dengan matanya pada kawannya, dengan suara yang perlahan dia berkata pada pemuda itu, Pengjie, kau tak usah takut, lekas kau mengalirkan seluruh jalan darahmu, Siok-siok akan menjagamu. Li Xiaohong lalu membalikkan badannya dan memandang kesekeliling itu. Di depan pintu kuil itu, dia melihat tiga orang berdiri, mereka tidak berkata barang sepatah pun. Orang yang mukanya berwarna kuning itu lalu maju ke muka, sambil memandang kepada tiga orang itu sejenak. Kemudian dia berkata dengan nada kaku, Hei kawan, baiklah kita pergi keluar saja, bila ingin bercakap-cakap ketiga orang ini setelah memandang pada orang yang bermuka agak kehitam-hitaman ini, yang ditugaskan oleh kawannya untuk menjaga diri pemuda itu, lalu mereka tertawa dingin, dan dengan berbareng mereka keluar dari pintu kuil itu. Orang yang bermuka merah ini sambil memandang sebentar pada Li Xiaohong lalu dia pun meloncat keluar pula. Dari arah luar terdengar suara bentakan, Kim Lo TWA, kami telah menyusahkan kau saja kemudian disusul oleh suara angin yang menderu-deru dan tinju yang melayang. Agaknya di luar telah terjadi pertempuran yang dirasyat. Di luar kuil tersebut Kim Lo TWA menghadapi ketiga orang lawannya seorang diri saja, air mukanya sedikit pun tidak menunjukkan perasaan takut, sedangkan serangan-serangannya yang dilancarkan kepada lawannya itu, sangat luar biasa hebatnya, sehingga dengan kera demikian, ketiga lawannya untuk sesaat lamanya tidak dapat mendekatinya. Setelah Li Xiaohong berpikir sejenak dengan seksama, barulah ia ingat bahwa di antara ketiga orang yang datang menyatroni pemuda itu, dua di antaranya adalah dari murid-murid partai Kong Tong. Sejurus kemudian setelah dia pikir-pikir Lialo Ocat, seketika dia teringat pada pemimpin partai Kong Tong yaitu Kiam Sin Ligok. Berpikir sampai di situ, darah Li Xiaohong menjadi mendidih, mukanya yang memangnya putih menjadi pucat pasti seperti orang yang baru saja mabuk karena minum arak, sehingga membuat orang tidak berani memandang langsung kepadanya. Ligok ini justru adalah sebagai pemimpin gerombolan yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Buwe Siok Sioknya, maka dengan seketika saja Li Xiaohong merasa bersimpati terhadap kedua saudara Si Kim ini. Li Xiaohong lalu berkata pada dirinya sendiri, benar, tentulah dia orangnya. Jikalau dia ikut serta mengerubuti seorang itu, benar-benar dialah seorang yang terlampau hina. Sekonyong-konyong terdengar suara teriakan seseorang yang agak panjang. Dari tempat yang agak gelap tampak melompat keluar dua orang. Li Xiaohong menjadi amat terkejut melihat peristiwa ini. Dan dari arah kirinya tampak pula seorang laki-laki yang masih muda sekali. Dia mengenali orang ini adalah salah satu dari Kong Tong Sem Kho Kiam yaitu Te E. Cho At Kiam Iet Hui. Dari arah kanannya tampak lagi mendatangi seorang yang kurus tinggi. Kedua orang ini mempunyai kepandayan yang sudah cukup tinggi. Iet Hui lalu berseru pada ketiga orang tersebut, Su Su Tue, terus tempur saja mereka itu kemudian bersama dengan orang di sampingnya itu, dia lalu jalan masuk ke dalam kuil itu. Pemuda yang sedang menderita luka-luka parah ini, pada saat ini sedang mengatur peredaran darahnya, sedangkan orang yang bermuka agak hitam ini yang sedang berdiri di samping menjaganya, tampaknya sedikit gugup karena memperhitungkan sesuatu yang diluar dugaan agaknya. Kemudian dia ulurkan tangannya menekan bunda pemuda itu, seakan-akan dia ingin membantu untuk mempertipat pulihnya kesehatan pemuda itu. Justru pada saat itu di pintu kuil yang terpentang itu menerobos masuk dua orang. Di tangan keduanya terhunus. Pedang panjang. Yang mula-mula masuk lalu menyengkeram diri pemuda yang sakit itu, sedangkan orang yang mukanya agak kehitam-hitaman ini, di mana sebelah tangannya sedang menekan punggung pemuda itu, tanpa menoleh lagi lalu diulurkannya tangannya ke belakang untuk menangkap tangan orang yang melakukan serangan tersebut. Orang yang melakukan penyerangan itu, lalu mengeluarkan suara teriakan tertahan, buru-buru dia jungkir balik ke belakang, kemudian dia menyerang berturut-turut tiga kali dengan pedang panjangnya itu, dan orang ini adalah murid kepala dan pemimpin dari tiga ahli pedang murid Partai Kong Tongja itu Tian Kho Kiam Chu Kat Beng. Iet Hoi sendiri menjaga di pintu, agar supaya lawannya jangan kabur. Tian Kho Kiam Chu Kat Beng adalah yang paling sempurna kepandainya di antara murid-murid Partai Kong Tong, tiga kali serangannya yang berantai ini sungguh hebat sekali. Li Xiao Hiong sendiri yang menyaksikannya dari tempat yang gelap, diam-diam mengangguk-angguk menyatakan kehebatan dari serangannya ini, hingga dalam hatinya dia berkata, serangannya ini bila dibandingkan dengan Iet Hoi, ternyata jauh lebih matang dan sempurna, maka dengan sendirinya tidak dapat disangsikan lagi, bahwa dia ini pasti suhengnya, kakak seperguruannya, si orang Shie itu. Sedangkan orang yang bermuka agak kehitam-hitaman ini, seluruh perhatiannya dicurahkan atas diri pemuda yang sedang mengatur jalan pernafasannya itu. Terhadap Cukat Beng seolah-olah dia tidak melihat sama sekali. Menyaksikan aksi orang ini, tidak terasa lagi si Yang Hiong merasa tercengang juga dan berpikir di dalam hati. Sekalipun kepandainmu tinggi juga, tapi mengapa kau berlaku sombong sekali? Justru pada saat pedang Cukat Beng hampir saja menemui sasarannya, orang yang mukanya kehitam-hitaman itu, yaitu Kim L. O. J. Ye, sekonyong-konyong membalikan tangannya, dengan mana dia menangkap pedang lawannya ini. Pengalaman Cukat Beng sangat luas sekali. Begitu dia melihat tangkapan Kim L. O. J. Ye dengan telapak tangannya yang berwarna hitam gelap, hatinya menjadi sangat terkejut sekali. Buru-buru dia menahan serangannya sambil mengeluarkan suara yang tertahan. Sekalipun Li Xiao Hiong menyaksikan peristiwa tersebut dari tempat yang gelap, dia pun merasa terperanjat juga, karena dia pernah mendengar cerita Buwe Siok Sioknya, bahwa di daerah Lokgan kan di Provinsi Sucuhan ada satu golongan ahli silat yang disebut Imhang Heksi Chiang. Bila orang tersebut sudah berhasil melatih dirinya sehingga sempurna, maka orang itu dengan menggunakan tangan kosong saja dapat melawan serta merampas senjata tajam lawannya dengan secara mudah sekali. Kepandayan tersebut termasuk dalam golongan ahli GWA Kang, ahli luar, cuma kabarnya ilmu tersebut sudah lenyap pada beberapa ratus tahun yang lampau dan dia pun sudah lama tidak pernah mendengar ada orang yang menggunakan kepandayan tersebut lagi. Tidak disangka Kim Elo Ojiye ini justru adalah seorang ahli dalam golongan itu, maka sekali turun tangan saja dia sudah memperlihatkan ketangguhannya dan ilmu yang dikeluarkannya itu sungguh-sungguh sudah mencapai tingkat yang tertinggi. Untung serangan Cukat Beng masih dapat ditariknya kembali, bila tidak, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa pedangnya itu pasti akan dapat dirampas lawannya. Iet Hoi pun seakan-akan kenal telapak tangan Kim Elo Ojiye agak aneh, karena itu dia buru-buru melompat dan menikam lawannya dengan satu tusukan pedangnya ke arah Kim Elo Ojiye ini. Dengan bersatunya serangan pedang kedua saudara seperguruan ini, maka daya serangannya pun semakin bertambah besar dan serangan mereka tampaknya begitu teratur dan rapi. Kim Elo Ojiye dengan mengandalkan telapak tangannya, dia masih berusaha mempertahankan dirinya secara mati-matian. Pada saat itu muka pemuda tersebut tampak sangat merah sekali, seakan-akan dia sedang mencapai satu tingkat yang genting sekali. Kim Elo Ojiye yang menyaksikan dari samping, tidak berani berlaku lengah, satu telapak tangannya sudah mulai tampak tidak keruan lagi dalam usahanya melawan kedua musuhnya itu. Cukat Beng sangat cerdik dan licik. Dia selalu berusaha untuk setiap ada kesempatan menyerang diri pemuda yang sedang mengatur pernafasannya itu, sehingga hal itu membaut Kim Elo Ojiye menjadi sibuk. Pada saat itu Iethui dengan menggunakan tipu Hang Hang Tian Chie, burung Hang mementang sayap, langsung menyerang bunda kiri Kim Elo Ojiye, sedangkan Cukat Beng sendiri lalu menyerang jalan darah Kian Wilie pada diri Kim Elo Ojiye. Kini benar-benar Kim Elo Ojiye menghadapi ancaman yang amat dasyat, sebab jika ia berkelit dari tusukan pedang Ierethui, maka tanpa ampun lagi jalan darah Kian Wilie-nya pasti dapat diserang oleh Cukat Beng dengan leluasa sekali. Serangan kedua orang ini benar-benar sangat berbahaya sekali, di samping seluruh perhatiannya dicurahkan pada pemuda ini. Karena dia sudah mempunyai pengalaman yang dengan sengaja berpura-pura menyerang ini, dia telah dapat menangkap. Maksud lawannya ini, maka terdengarlah dia berseru dengan kerasnya, dan sekali lagi dengan sebelah telapak tangannya dia menangkap pedangnya Ierethui. Dengan tertawa dingin Cukat Beng lalu memutar pedangnya, lalu dengan lurus dia menusuk jalan darah Giyok Cimnya Kim Elo Ojiye. Dalam pada itu tampaknya Kim Elo Ojiye sudah tidak keburu lagi mengelakan serangan kedua lawannya yang dilancarkan secara bersama ini. Serta merta terdengar suara terang lantas Cukat Beng mundur tiga langkah, ternyata pergelangan tangan Ierethui yang menggenggam pedang tiba-tiba dipegang oleh seseorang berkedok. Kim Elo Ojiye melirikan matanya yang tajam itu ke arah orang berkedok yang sedang memegang tangan Ierethui itu. Ternyata waktu Kim Elo Ojiye menangkap pedang Ierethui ini, justru pada saat pedang Cukat Beng hendak menusuk jalan darah Giyok Cimnya, dan pada saat itu pulalah ketika dengan sekonyong-konyong satu bayangan manusia berlompat keluar dari tempat yang gelap, hingga dalam sekejap mati saja dia sudah sampai di muka ketiga orang yang sedang bertempur itu. Dengan sebelah tangannya dia berhasil memegang pergelangan tangan Ierethui, sedangkan dengan tangannya yang sebelah lagi, dia berhasil membenturkan pedang Ierethui pada pedang Cukat Beng sehingga bersuara terang yang terdengar tadi itu. Dengan demikian Kim Elo Ojiye telah menangkap tempat kosong Ierethui yang kena dicekal pergelangan tangannya, seketika itu juga dia merasakan seluruh badannya menjadi sangat lemas dan tak bertenaga sama sekali, sedangkan Cukat Beng sendiri turut menjadi sangat terperanjat, karena melalui pedangnya itu, dia pun telah menerima aliran tenaga pukulan yang keras sekali dari lawannya yang berkedok ini. Saking terkejutnya, buru-buru dia mundur tiga langkah. Seketika suasana dalam kuil itu menjadi genting dan panik, sehingga terdengarnya suara nafas yang berat dari pemuda itu menandakan sesuatu keadaan yang paling genting yang telah tercapai di saat itu. Dari luar kuil itu sekonyong-konyong terdengar suara teriakan seperti orang terkejut, sehingga Ierethui dan Cukat Beng menjadi berubah mukanya. Akhirnya dengan secara tiba-tiba Cukat Beng lalu menusuk muka pemuda yang berkedok itu. Karena jaraknya sangat dekat dan lagi serangan ini dilakukannya dengan sekonyong-konyong, meskipun seseorang mempunyai kepandayan yang betapa tingginya juga, sukar dapat menghindarkannya. Dia melakukan serangannya ini justru untuk melepaskan pegangan pemuda berkedok itu, yang sedang memegang tangan Ierethui itu. Justru pada saat pemuda berkedok ini mundur sambil melepaskan pegangannya pada Ierethui, Cukat Beng lalu menarik tangan kanan sutenya itu seraya berkata, pergi lalu mereka berdua melompat pergi. Kemudian dia dari arah luar kuil itu terdengar suara hu-hu-hu, lalu disusul dengan suara Kim L-O-T-W-A yang tajam menusuk kuping berkata, kemana kau hendak lari. Tanda tanya lalu disusul dengan suara teriakan yang sangat nyaring itu, kemudian segala suara lenyap kembali dan ketenangan kembali menguasai suasana seperti sedia kala. Waktu dia masuk, topinya membentur pintu, sehingga topi itu agak berubah sedikit letaknya. Sambil membetulkan letak topinya yang miring ini, dengan suara yang perlahan dia berkata, L-O-J-E, peng-J-E apakah K-sudah berhasil menjalankan pernafasannya? Bangsat tuali L-O-Cat itu, dikhawatirkan sudah hampir sampai, kita harus lekas-lekas meninggalkan tempat ini, A-I, waktu dia mendengar Kim L-O-J-E tidak menjawab, dia baru insyaf yang saudaranya tengah membantu pemuda itu memulihkan kesehatannya semula. Seret, terdengar suara orang yang bangun dengan terperanjat. Ternyata Kim L-O-J-E telah meloncat bangun dengan cepat sekali, sedang pemuda itu pun lalu membuka matanya memandang ke sekitarnya. Kim L-O-J-E tanpa mengeluarkan suara lalu menghampiri pemuda berkedok itu. Pemuda berkedok yang tidak ingin mukanya dikenali oleh I-E-T-H-I itu, tentu saja Li Xiaohong adanya, maka sambil menjatuhkan dirinya berlurut dia berkata dengan suaranya yang terharu sekali, terimalah Tuan pemberian hormat dari Kim L-O-J ini, sejak hari ini Tuan adalah penolong yang paling berharga dari partai kami Kepang, partai pengemis. Bolehkah hamba bertanya siapakah gerangan nama Tuan yang mulia? Untung sekali waktu Li Xiaohong berseru tempoh hari dengan kerasnya di hutan, dia tidak mendengar dengan jelas. Maka sambil membuka kedoknya, Li Xiaohong tertawa besar, kemudian sambil mengangkat Kim L-O-J-E dia berkata, Aku silib bernama Xiaohong, kepandaianku tidak berarti sama sekali, harap dimaafkan saja hendaknya. Li Xiaohong tidak mengerti mengapa dia bisa bersikap sebagai seorang ksatria sejati. Kim L-O-To-A pun lalu memberi hormat pula kepada Li Xiaohong, sesudah itu dia membalikan badannya dan berkata pada Kim L-O-J, Marilah kita berangkat. Kim L-O-J lalu menuntun tangan pemuda yang malang itu, untuk bersama-sama keluar dari kuil itu, sedangkan Li Xiaohong pun mengikuti mereka dari belakang. Kim L-O-To-A kemudian memandang pada dua jalan bersimpang dalam hutan itu, di mana dengan disengaja dia meninggalkan banyak bekas telapak kaki dan daun-daun di jalan sebelah kirinya. Pada saat itu dia lalu menengadahkan kepalanya sambil memandang ke langit. Sinar rembulan tampak remang-remang memancarkan sinarnya dari tengah-tengah angkasa raya. Sesudah itu terdengar Kim L-O-To-A menarik nafas panjang, kemudian bersama-sama Kim L-O-J dia menjatuhkan dirinya berlutut lagi di depan pengjiye. Dengan suara yang sangat menghormat sekali mereka berkata, Pangcu ke-14 dengarlah, kami keturunan ke-13 dari Partai Pengemis Kim Guan Pek dan Kim Guan Tiong bersumpah di bawah sinar seng rembulan, mengangkat K sebagai pemimpin kami dan selanjutnya kemegahan Partai Pengemis terserah di tangan K sampai kemudian hari. Walau bagaimanapun kami akan membantu mengembangkan kecemerlangannya nama baik Partai kita, sehabis berkata begitu, mereka berdua lalu bangan berdiri. Pengjiye sambil memegang lengan Kim L-O-To-A berkata, Titik dua syok-syok jangan pergi, jangan tinggalkan Pengjiye, aku tidak ingin menjabat sebagai pemimpin dari Partai Pengemis, asal aku bisa bersama-sama kalian saja cukuplah. Berkata sampai di situ, ternyata air matanya sudah mengembang di kelopak matanya. Muka Kim L-O-To-A masih tetap tampak bengis, tapi tangannya pada saat itu tengah mengusap-usap kepala pemuda ini, dan dari mukanya yang buruk itu terpancar sinar kasih sayang yang dalam sekali kepada pemuda ini. Setelah berdiam diri sejurus lamanya, barulah dia berkata pada pemuda tersebut, Pengjiye, kau sebagai pemimpin Partai Pengemis, tidak seharusnya gampang-gampang mengeluarkan air mata. Waktu ayahmu menyerahkan kedudukan ini, apakah katanya? Lekas hentikan tangismu. Kim L-O-Jie waktu melihat Pengjiye dengan bersusah payah menahan air matanya, tidak terasa lagi dia menengadahkan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Sambil memegang dan mengusap-usap tangan Pengjiye dia berkata dengan suara perlahan, Pengjiye, di kemudian hari mundur majunya Partai Pengemis ini, semuanya tergantung atas kebijaksanaanmu. Kebanyakan para pahlawan, sebelum dia berhasil dalam usahanya yang besar, dia terlebih dahulu harus menderita. Oleh karena itu, kau harus berjuang keras, karena aku sendiri demi peraturan dari Partai Pengemis kita, maka sampai di sini saja kita saling berpisah, kau harus menjaga dirimu baik-baik lak di kemudian hari. Dengan perlahan-lahan pemuda itu menganggukan kepalanya, lalu tampak air matanya yang mengucur. Kim L-O-Jie lalu berkata pula, Aku tahu pembantu dan bangsa Tua Sili itu akan segera sampai untuk mengejarmu, tapi kau harus terus lari dan di sepanjang jalan yang akan kau lalui itu, kau pasti akan mendapat bantuan dari orang-orang Partai kami, sehingga bangsa Tua Sili itu tidak akan dapat menangkapmu. Kim L-O-O-Tua sambil menunjuk kepada jalan di sebelah kanannya, lalu berkata pada pengjiye, Siok Siok akan mengambil jalan ini, dia menunjuk pada jalan yang banyak sekali meninggalkan bekas-bekas telapak kaki itu. Sesudah itu mereka menunjuk ke jalan yang tidak banyak bekas telapak kaki itu, kau harus mengambil jalan ini, ia berkata kepada si pemuda. Pengjiye menganggukan kepalanya, tapi dia masih tetap tidak bergerak, L-O-O-Tua lalu mengibaskan lengan bajunya. Sambil berkata dengan suaranya yang perlahan sekali, Jalanlah. Pengjiye mengikuti kibasan lengan baju L-O-O-Tua, badannya melayang ke suatu tempat sejauh beberapa tombak. Kemudian Pengjiye berkata, Kim Siok Siok, selamat tinggal dan sampai kita bertemu kembali. Kim L-O-O-Tua sambil menarik nafas panjang lalu menyahut, L-O-O-Jie, kita pun sudah seharusnya pergi, sambil membalikan badannya. Ia lalu memberi hormat pada Lee Siow Hiong seraya berkata, sebentar lagi Kiam Sin Liguk pasti akan mengejar sampai di sini. Lee Siow Hiong adalah seorang yang sangat cerdik dan arif bijaksana, maka jauh sebelumnya, dia sudah mengetahui maksud hati mereka. Lalu dengan terpaksa dia berkata, Kim Heng Tenteramkan saja hati kalian, Siow T.E. dengan Bang Satchili itu pun mempunyai suatu persoalan yang harus diselesaikan. Perkataannya ini bermaksud bahwa dia tidak akan memberitahukan jejak Pengjiye kepada lawannya itu. Kami sangat menghargakan sekali kebijaksanaan saudara, ulas Kim L-O-O-Tua lagi. Kemudian dia menggandeng tangan saudaranya, serta merta tubuh mereka mendadak sontak melayang pergi mengambil jalan yang banyak jejak kaki mereka sendiri tadi. Sebentar saja mereka sudah tak tampak lagi. Lee Siow Hiong berpikir dalam hatinya, kepandayan yang sangat tinggi dari kedua saudara Si Kim ini, sungguh sukar dicari bandingannya. Apalagi hati mereka yang demikian dermawannya, hingga jarang dijumpai dalam dunia yang fana ini. Sedangkan totokan yang dilakukan atas. Diri Pengjiye itu, sungguh menakjubkan sekali, sehingga aku yang sudah mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, rasanya tidak dapat menahan serangannya. Pada saat itu sekonyong-konyong terdengar suara siulan orang yang panjang, menggema di udara di hutan yang sunyi sepi itu. Gemah suara siulan itu amat menyeramkan, sehingga keseraman di tempat itu semakin menjadi-jadi saja. Sekali saja Lee Siow Hiong mendengar suara siulan orang tersebut, seakan-akan ada suatu firasat yang memberitahukannya, bahwa dalam pada itu Lee Gok tengah mendatangi ke situ. Begitu melihat sebuah bayangan berkelebat, Lee Siow Hiong lalu pergi bersembunyi di tempat yang gelap dengan hati yang berdebar-debar. Lee Siow Hiong tiba-tiba mengerutkan keningnya, dalam hatinya timbul satu pertanyaan, bila benar ini suara siulan Lee Gok, dapat diketahui bahwa tenaga dalamnya sungguh amat sempurna. Ini dapat diketahui dari gemah dan bahna suara siulan yang dilepasnya, sungguh-sungguh jauh di luar dugaannya. Bila dibandingkan dengan cerita Bwe Syok Syoknya mengenai ketangguhan dan kepandayan orang ini, ternyata jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada apa yang pernah diceritakan Bwe Syok Syoknya itu. Mungkinkah dalam waktu sepuluh tahun ini, kepandayannya sudah mencapai kemajuan yang demikian pesatnya? Bila diperhatikan suara siulannya ini, kepandayannya sudah mencapai satu tingkat yang disebut kungoan kuieit. Seluruh ambekannya telah dapat dipersatukannya dengan sempurna. Baru saja dia berpikir sampai di situ, tiba-tiba dari arah yang tidak berjauhan dengannya terasa ada angin orang yang lewat, berbareng dengan mana sebuah bayangan. Manusia telah melesat maju demikian cepatnya, tak jauh di mukanya. Orang tersebut berdiri kurang lebih setombak jauhnya dari muka kuil tersebut. Kecepatan berkelebat dan larinya itu sungguh-sungguh aneh dan mengagumkan, karena debu-debu jalan tidak beterbangan sedikit pun jua. Li Xiaohong memuji tidak habis-habisnya akan kepandayan orang itu. Orang itu lalu memandang sebentar pada dua jalan yang bersimpang itu, kemudian dia melompat ke belakang, seakan-akan dia sedang menantikan kedatangan kawan-kawannya. Hal ini benar saja, tidak lama kemudian tampak datang melayang dua bayangan manusia. Sekalipun kedua orang ini datangnya cepat juga tapi badan mereka penuh keringat, teranglah kedatangan kedua orang yang belakangan ini dilakukannya dengan tergesa-gesa, sedangkan kepandayan mereka ini pun terang tidak setinggi yang dimiliki oleh kawannya yang sampai terlebih dahulu itu. Li Xiaohong lalu membanding-bandingkan kepandayan mereka orang diri, sedangkan yang pertama kali datang adalah seorang yang rambutnya sudah putih semua, badannya agak kurus, tapi jangkung, di punggungnya terselip sebilah pedang panjang. Warna pedangnya ini adalah kekuning-kuningan ketika beradu dengan cahaya seng rembulan. Muka orang ini amat lebar dan pelipisnya agak panjang, sedangkan sinar matanya amat tajam bagaikan matu elang saja, hingga dalam pandangannya ini terang memperlihatkan pengaruh yang kuat sekali. Benar saja kau adanya, kata Li Xiaohong dalam hatinya. Orang tua ini dengan apa yang diceritakan dan dilukiskan oleh B.E. Siok-sioknya, sedikit pun tidak berlainan, hanya misalnya kini tampak sudah putih semuanya. Li Kok lalu memandang pada jalan di sebelah kanannya, di mana terdapat banyak sekali jejak-jejak kaki manusia, lalu dengan suaranya yang dingin sekali dia berkata, HMMM, Kim Elo Otoa dan Kim Elo Oje masih membuat permainan yang demikian di hadapanku, untuk menyesatkan Li Kok dengan kawan-kawannya dan membuat banyak bekas-bekas telapak kaki ini. Lalu dia menggunakan tangan kanannya menunjuk ke arah jalan di sebelah kirinya, sambil membawa kedua kawannya pergi menyusul ke arah jalan tersebut. Diam-diam Li Xiaohong memuji atas kepintaran dan kecerdikan orang ini, apalagi setelah ternyata dugaannya ini sangat tepatnya, maka dengan demikian, mereka tidak dapat menipu Li Kok, dan dengan berbareng dan kecepatan yang mengejutkan, lalu dia memakai kedoknya kembali. Li Xiaohong tidak dapat menahan lebih lanjut melawan ketegangan pikirannya sendiri, tapi setelah dia mengikat kedoknya kencang-kencang, barulah dia mendapat perhitungan yang sempurna. Pada saat itu Li Kok sudah berlari-lari dalam jarak beberapa tombak jauhnya, hanya yang terdengar siul nyaringnya, kemudian badannya melayang tiga tombak jauhnya. Dan ketika tubuhnya melayang di tengah-tengah udara dengan kecepatan bagaikan bintang beralih, Li Xiaohong telah berhasil dapat mendahului Li Kok. Sejurus lamanya Li Xiaohong gugut dan sangat terkejut, ketika menyaksikan kepandaian Li Kok. Hal itu adalah sedikit berlebihan, karena tempo hari salah satu dari tiga dewa di luar dunia, yaitu Hui Tai Su, yang sudah memiliki kepandaian yang demikian sempurnanya, dengan sekuat tenaga dia masih sanggup bertahan sampai tiga jurus. Dan sekalipun benar kepandaian Li Kok ini berada sedikit di luar dugaannya, tapi hal itu takkan menggetarkan hatinya. Apalagi karena sakit hati B.E. Syok-syoknya yang dalamnya laksana lautan itu, tidakkah dia dapat membiarkan lawannya ini berlalu begitu saja? Tapi kegugupannya ini mungkin disebabkan karena selama ini tidak pernah terbayang di otaknya akan bertempur dengan pemimpin lima partai itu. Tetapi waktu orang ini sudah berada di hadapannya, betul-betul dia menjadi terlalu gugup dan panik. Dan setelah dia melompat ini, dia pun tidak merasa tegang lagi dan dengan amat cepat bayangan tubuhnya telah melampaui badan Li Kok. Sebenarnya Li Kok sendiri pun tidak berlari dengan sepenuh tenaga, disebabkan kawannya yang tertinggal di belakangnya agak berbeda jauh dengan kepandaian meringankan tubuhnya, tapi ketika kawan-kawan Li Kok melihat kecepatan seseorang yang melampaui pemimpin mereka demikian pesatnya ini, mereka pun jadi sangat terkejut. Hal manapun dirasakan oleh Li Kok sendiri, yang merasa bahwa di atas kepalanya ada orang lain yang melayang lewat. Kemudian bayangan orang itu turun di hadapannya. Kecepatan orang ini sesungguhnya luar biasa sekali. Orang yang berdiri di hadapannya itu ternyata memakai kedok, hingga dari mukanya yang berkedok itu hanya kelihatan sinar mata yang sangat tajam. Dari arah belakang Li Kok terdengar suara seseorang yang berseru, suhu, justru dia inilah, orang yang berkata ini bukan lain daripada Tian Kou Kiam Chu Kat Beng, sedangkan yang seorang lagi, tentulah Te Kou Kiam Iet Hui. Mereka telah memberitahukan kepada Li Kok. Kira bagaimana pergerakan mereka di muka kulil itu telah dihalang-halangi oleh pemuda yang berkedok ini. Li Kok hanya terdengar mengeluarkan suara sumbang dari lubang hidungnya, dan dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan mata burung elang dia memperhatikan Li Xiao Hiong pemuda yang berkedok itu, kemudian dia berkata pada kedua orang yang berdiri di bakangnya, kalian boleh meneruskan pengejaran kalian, tidak sampai sepeminuman teh aku pasti datang menyusul kalian. Dalam nada suaranya ini, terang sekali dia telah menunjukkan ketinggian hatinya. Chu Kat Beng menyatakan baik, sambil menarik tangannya Iet Hui lalu mereka melayang pergi, mereka telah menduga bahwa pemuda berkedok ini pasti akan selalu menghalang-halangi pergerakan mereka selanjutnya. Tapi tak disangka-sangka, pemuda berkedok ini bergerak pun tidak dari tempat berdirinya semula, dia hanya menggunakan pandangan matanya yang tampak sangat aneh dan luar biasa ditujukan pada muka Ligok. Dan sesaat itu bayangan Chu Kat Beng dan Iet Hui berdua telah lenyap dari pandangan mata. Sepasang lengan baju Ligok yang panjang, tampaknya dengan acuh tak acuh dibiarkan begitu saja, tapi dalam hatinya dia sebenarnya sedang menduga-duga, siapakah gerangan pemuda berkedok yang berdiri di hadapannya ini? Yang ternyata mempunyai nyali yang demikian besarnya berani menantang dia yang terkenal sebagai ahli pedang sejagat nomor satu? Li Xiaoheng menganggap Bwe Shok Shoknya bagaikan ayahnya sendiri, maka musuh Bwe Shok Shoknya tentu saja dia anggap sebagai musuhnya sendiri juga. Sekalipun dia tidak pernah menyaksikan muka pemimpin lima partai ini, tapi dalam hatinya dia menganggap bahwa beberapa gelintir manusia ini sebagai orang-orang yang sangat hina-dina. Begitu juga dia telah menganggap sama saja seperti Herian Xiangset yang telah membunuh orang tuanya itu. Ligok sebegitu jauh belum juga turun tangan, karena dia ingin supaya lawannya lah yang terlebih dahulu berbuat demikian terhadapnya. Hal ini sudah jadi kebiasaannya sejak 10 tahun yang lalu. Sebagai seorang ahli nomor satu sejagat dalam ilmu pedang, dia sudah membiasakan dirinya bila bertempur tidak ingin turun tangan terlebih dahulu, begitulah keadaannya dewasa itu. Sejurus lamanya dia belum turun tangan juga, sebab lawannya ini belum mau memulai lebih dahulu, hingga masing-masing sama-sama menunggu tindakan lawannya. Justru tengah dia merasa sangat terheran-heran, tampak tangan kiri pemuda yang berkedok ini dengan gerakan yang cepat bagaikan kilat telah disodokannya ke arah dadanya, dan sebelum pukulan itu menemui sasarannya, angin pukulannya yang demikian kerasnya sudah mendahului menyember ke dadanya. Ligok menyambut dengan tertawa panjang dan dia bahkan tidak terdorong mundur, tapi sebaliknya dia malah maju ke muka, sesudah badannya berkelit sedikit ke pinggir. Kemudian sepasang tangannya lalu digunakan untuk menotok kedua pasang matelis yao hiyong. Menampak serangan lawan ini, dia tidak menarik pulang pukulannya, hanya dengan tangan kanannya dia lalu menyabet tubuh lawannya, yang ternyata merupakan bagian lemah yang tampak pada detik itu. Ligok tanpa banyak pikir lagi, dengan serentak dia angkat tangan kanannya untuk menangkis dan berusaha akan selekas mungkin berada di atas angin. Pada waktu ia membalas menyerang lawannya, Ligok telah menggunakan tipu Tianho Liao Goan, api langit membakar tanah datar. Tipu Tianho Liao Goan ini adalah satu tipu yang sangat hebat sekali, karena tipu tersebut mengandung serangan dan penjagaan dengan sekaligus. Apalagi tipu ini dilakukan oleh Ligok sendiri, hingga orang segera dapat melihat betapa lihainya ilmu pukulan itu. Baru saja kepalannya menjurus ke arah lawannya, kepalan yang datang belakangan sudah sampai lebih dahulu di muka, hingga ini betul-betul merupakan sebuah tipu muslihat lihai yang membuat orang sukar untuk menghindarkannya. Tapi tak disangka-sangka, baru saja dia melakukan serangan yang hebat ini, tiba dia kehilangan sasarannya, karena entah dengan tipu dan care bagaimana, ternyata lawannya sudah berhasil menukar kedudukannya. Ligok yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup luas, mula-mula memang dia kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri, tapi belakangan lambat laun tapi pasti, dia sudah berhasil menenangkan kembali kegugupannya, sehingga dia dapat bertempur kembali dengan tenang. Sementara itu, dia sedang melayangkan satu pukulan yang ditujukan ke arah pinggang lawannya yang berkedok itu. Perubahan yang dilakukan oleh Ligok ini, seakan-akan dipaksakan oleh karena kehilangan Lee Xiao-hiong, tapi ketika melihat perubahan ini, benar-benar Lee Xiao-hiong merasa amat kagum terhadap lawannya yang sudah memiliki pengalaman yang sangat luas itu. Pukulan yang mereka langsungkan sekali ini, sekali lagi menyebabkan kedudukan mereka berubah pula, lalu, kemudian terdengar suara sereet. Sebilah pedang panjang sudah berada di tangan Ligok. Lee Xiao-hiong lalu mundur setengah langkah, dengan matanya yang tajam diperhatikannya pedang Ligok yang agak luar biasa panjang dan berbentuk kuno itu. Pedang itu bersinar ke biru-biruan, teranglah bahwa pedang itu adalah sebilah pedang pusaka. Sebilah pedang yang bagus. Tapi yang mana lebih baik bila dibandingkan dengan pedang Bwee Hiong kiam dari Bwee Syok-syok ini desis Lee Xiao-hiong seorang diri. Dulu waktu Lee Xiao-hiong mempertunjukkan kepandayan pedang di muka Bwee Syok-syoknya, Bwee Sanbin pernah berkata kepadanya, kabarnya dulu Ligok telah memperoleh sebilah pedang pusaka kuno. Pedang itu bernama Ie Hang Peo-o-kyam. Tapi bila benar pedang itu seperti apa yang kuduga, pedang Bwee Hyang-kyamku ini walaupun termasuk sebilah pedang kuno pula, ada kemungkinan tidak dapat melawannya. Konon kabarnya untuk dapat membuat sebilah pedang seperti pedang Ie Hang-kyam itu, diperlukan pohon-pohon bambu merah yang sudah ribuan tahun tuanya. Dan kebetulan pohon yang dibutuhkan itu tumbuh sebatang di belakang gunung kita, setelah pohon tersebut sempurna masak dan tua, barulah kita dapat membuat pedang seperti pedang Ligok atau pedang Ie Hang itu. Pada saat selesainya pedang itu, ku serahkan kepadamu dan dengan menggunakannya, kau melatih jurus-jurus Kyo-kyam se-dengan pedang Bwee Hyang-peo-kyam tersebut, maka pada saat itu pula lah, kau akan merasa puas, sehabis mengucap perkataannya, orang tua itu pun tertawa besar. Tampaknya dia begitu optimistiskan pedang Ligok. Oleh sebab itu, dalam menyaksikan pedang Ligok yang sangat tajam dan berwarna kebiru-biruan itu, dalam hatinya, dia berpikir, sekali turun tangan saja, pedangku pasti binasa. Sekalipun apa yang akan terjadi, aku dengan kecepatan yang melebihinya harus mendahului menyerangnya. Dahulu Bwee Syok-syok pernah memesanku, agar jangan sekali-kali melawan ketua lima partai tersebut, tapi dewasa ini kami sudah saling berhadapan, maka walau bagaimanapun jua, akibatnya aku harus melawannya dengan mati-matian. Berpikir sampai di situ, tanpa ragu-ragu lagi Siaw Hiyong pun segera mencabut pedangnya, ketika Ligok terdengar berseru, bocah lekas keluarkan senjatamu. Dengan mengeluarkan suara sereet, suara pergesekan pedang dengan sarungnya, ternyata tangan Ligok-syok telah menggenggam sebilah pedang, kemudian sambil memegang kedoknya ia telah berteriak dengan suaranya yang panjang. Suara teriakannya ini sangat tajam seperti tusukan sebilah pedang saja, sedangkan tangan kanannya yang memegang pedang, lalu digerakannya sebentar. Dalam kegelapan malam terdengar pedang itu mengeluarkan angin yang menderu-deru. Muka Ligok yang sedang berdiri di hadapannya tampak berubah, untung benar dia telah melihat dengan tegas. Pedang itu membentuk tujuh kuntum bunga Buye, hingga hampir saja terlompat dari mulutnya kata-kata, Buye San Bin. Li Xiao Hiong kembali mengeluarkan suara ejekannya, dan seraya menggerakkan pedangnya Kian Kemari dengan sangat lincahnya, tapi pedang itu tidak pernah berubah arahnya. Cip Biao Sin Kun telah menampakkan dirinya kembali dalam dunia Kang O. Kabar mengenai ini memang pernah Ligok mendengarnya, tapi waktu Buye San Bin tewas dalam tangannya sendiri, tatkala itu dia dibantu oleh empat orang kawannya. Mula-mula kabar angin ini dianggapnya isapan jempol belaka, tapi setelah ia berhadapan dengan pemuda berkedok itu, apalagi setelah dilihatnya sepak terjang pemuda ini, yang kepandainya betul-betul lebih tinggi dan tenaga dalamnya lebih hebat jika dibandingkan Cip Biao Sin Kun, tampaknya ia baru mau percaya dengan kebenarannya kabar angin itu. Pada saat itu pergerakan pedang Ligok yang demikian cepatnya sudah meluncur ke arah diri si pemuda. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, pemuda ini pasti mempunyai sangkut laut yang sangat terat dengan Cip Biao Sin Kun yang akan menjadi penyakit bagiku di kemudian hari, pikir pemimpin dari lima partai besar itu. Begitu nafsu membunuhnya timbul, lalu dia berteriak panjang dan pedang yang berwarna biru itu, lalu berkelebat dan ditusukannya kepada muka lawannya, hingga dengan begini, dia telah mengalihkan dari penjaga diri menjadi pihak penyerang.